assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel aru ofisial youtuber polosok ya kegiatan kita sehari-hari yang penting menyenangkan ya guys channelnya orang polosok ya kayak gitu kerjaannya yang ada di polosok-polosok Oh iya guys hari ini rencananya aku sama Abi itu mau bersih-bersih halaman belakang rumah di belakang rumah halaman belakang rumah aku itu udah lumayan serut namanya kita itu manusia hanya bisa berencana hasilnya nanti gimana nggak tahu rencana aku tuh sih ya guys aku tuh pengen buat mini farm gitu di belakang rumah itu mini farm kebun kecil kayak gitu yang ada tanam-tanamannya kalau di daerah aku sini kan di atas begini jadi mungkin yang bisa ditangun itu ya hanya daun ubi daun singkong itu kampung terus tuh yang aku bilang kemarin itu apa namanya bumbu-bumbu dakun seperti lengkuat jahe serai punyit dan pagi tadi tuh aku habis udah ngecek tanemannya ternyata lengkuasnya pungep mati jadi tinggal ada punyit apa namanya sama serai jahe juga mati ternyata jadi aku nanam ulang suruh abang tadi abis itu aku udah nanam kelapa juga guys nah sekarang nih rencananya aku mau ngeja si abang itu nyemprot guys nyemprot di belakang rumah aku nih udah jadi guys kalau disini kita mau berkebun itu dikarenakan tanahnya cukup cukup subur jadi kalau misalnya abis disemprot nggak langsung dikasih tanaman dia akan duluan tumbuh rumputan beberapa bulan yang lalu sih di belakang rumah yang aku ini udah aku suruh semprot dan apa namanya tapi lambat nanam yaitulah kerjaannya karena sibuk dan malas jadi keduluan rumputnya tumbuh nah jadi ini ada rencana lagi mau terusin karena udah pagernya udah dibuat pagernya udah dibuat pagernya udah dibuat udah disemprot juga pernah disemprot dan sebagian setelah sana udah ditanemin jadi masih mau diterusin rencananya monem ya sebelum kita mulai nanem disini itu harus disemprot dulu jadi guys nanti kita bakal lanjutin protokol tau gimana Oh ya tapi sebelum remet nyemprot aku mau kenalin dulu nih produk yang selalu aku pakai kalau aku nyemprot kalau aku berpikin membahmi rumput aku nih selalu pakai ini dia guys teng-teng-teng aku selalu pakai rondak ya guys aku selalu pakai rondak nah ini tuh guys kalau menurut aku sih rondak ini bagus banget kalau untuk membahmi rumput karena apa ini tidak akan memerlukan waktu yang lama dia tuh paling lama ya mungkin apa ya satu minggu itu rumputnya udah kering banget dan dia tuh tunggu akan tunggu lagi lama tapi apa kalau lahannya tanahnya kita tanemin bisa jadi dia nggak akan tunggu lagi karena apa nutrisi-nutrisinya itu udah dimakan sama tumbuhan yang kita tanem tadi tadi tapi nggak tahu ya namanya rumput itu tanaman meliar yaitu bisa tumbuh dimana aja apalagi tempatnya sebur kita lihat aja nanti gimana hasilnya ya guys nih jangan lupa kalau nyemprot pakai rondak 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 nah ini tuh guys sekarang harganya agak lumayan terakhir aku beli itu harganya Rp85.000 per liter ini satu liter ya ini satu liter nah sekarang itu guys harganya udah Rp150.000 satu liternya udah dua kali lipat naik terakhir aku beli itu bulan keempat guys 2020 dan habis itu aku beli lagi Desember 2021 eh ya Desember 2021 nah yang terakhir aku beli masih harga Rp85.000 itu aku beli bulan Aprilnya hampir 2021 habis itu aku beli Desember 2021 harganya udah dua kali lipatnya guys gila banget ya yang namanya perekonomian itu meleset dengan drastis jangan kan yang semacam ini bahan pertanian bahan pokok aja semuanya badan maik ya tapi mudah-mudahan semoga kita semakin semangat untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita karena kita tahu sejangan semakin maju apa-apa akan semakin mahal persaingan akan semakin ketat dan juga pekerjaan peluangnya juga semakin sempit semakin sedikit persaingan semakin banyak yang penting jangan pernah menyerah kita harus selalu semangat untuk kerja apapun itu pekerjaan kita harus disyukuri harus dikerjakan dengan semangat apalagi kita ber-youtube harus selalu semangat dong ya udah lanjut aja yuk kita langsung simak gimana cara penggunaan obat rondap ini nah ini dia guys petunjuk penggunaan detail obat rondap ya guys yang paling pertama disitu dikasih peringatkan kita disuruh jauhkan dari jangkauan anak-anak berarti obat ini sangat keras ya guys ya obat disini juga ternyata disini ada expirednya guys expired expired deadnya itu tanggal 7 Juni 2026 obat aja guys ternyata ada expired dead keren banget ya di obat rondap nah coba langsung kita ke petunjuk ke peringatan bahan ini dapat menyebabkan keracunan melalui mulut kulit dan pernapasan dapat mengakibatkan reaksi alergi pada kulit nah ya gitu ya guys ya terus petunjuk keamanannya pada waktu menggunakan jangan makan minum atau merokok pada waktu membuka wadah memindahkan campur dan menyemprot Pakailah sarung tangan topeng muka pakaian perlengkapan panjang celana panjang sebelum makam minum atau merokok dan setelah bekerja cucilah tangan dan kulit yang terkena dengan air dan pabut setelah digunakan bersihkan semua alat serta pakaian pelindung dengan air usahakan herbicida ini atau kabut penyemprotnya tidak mengenai mata kulit dan pakaian jangan mengotori kolam perairan dan saluran air dengan dengan herbicida ini atau wadah bekasnya jangan biarkan ternak masuk ke daerah yang disemprot terus rusakkan wadah bekas dan kemudian kuburkan sekurang-kurangnya setengah meter ke dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air dan pemungkiman nah itu dia guys yang petunjuk keamanan supaya nanti kita tidak kesalahan gejala disini juga guys kejala keracunannya ada disebutkan kalau 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 kita terkena ya guys muntah dan diare apabila satu atau lebih gejala tersebut timbul secara berhentilah bekerja secara segera berhentilah bekerja peringatannya lakukanlah tindakan pertolongan pertama dan pergilah ke dokter nah petunjuk pertolongan pertama pada keracunan ini bila fisida ini mengenai mata segeralah cuci mata cuci mata dengan air yang mengalir kurang lebih selama 15 menit bila terhisap bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar bila kulit yang terkena cucilah kulit dengan air dan air yang banyak dan pakai sabun bila tertelan dan penderita sadar bila semulut dengan air dan berikan air minum jangan usahakan jangan usahakan permuntahan bila terjadi muntah pastikan penderita tidak terganggu pernapasannya lalu berikan air minum bahwa segera penderita ke dokter nah itu dia ya guys yaitu petunjuk pemakaian peringatannya peringatan bahayanya petunjuk keamanannya gejala dar dini keracunan petunjuk pertolongan pertamanya itu disini udah sangat lengkap nah disini dosis anjuran supaya kita memakai untuk tanamannya itu guys disini tuh di apa namanya tuh kalau untuk kelepas sabit karet dan Kakwa cengkeh itu 4-6 liter ah kita nggak perlu sebanyak itu ya guys ya karena kalau aku disini pakainya tuh apa namanya pakai tutup ini pakai takaran ini aku pakai takaran ini dalam 16 liter itu guys Pak lima lima tutup ini aja lima tutup takar ini aja karena ini yang untuk pertunjukin ini ini hektare guys ini tanah hektaran dia perliternya yang ini jadi kalau aku patokannya pakai tutup takar tutup ini aja nah ini dia guys mau detailnya lagi rendah keher di sida buatan monsanto monsanto 486 SL ini belas biosurf teknologi ya guys ya nah nomornya juga ada tuh nomor pendaftaran republik indonesianya kayak gini udah kan lihat kalian lihat sendiri nah yang ini apa namanya tuh lagi keterangannya formulatornya PT Monargo kimia PT Monargo ya ini produk PT Monargo kimia disitu aja alamatnya guys distributernya PT Nufam Indonesia guys ya udah segitu aja ya deskripsi dari obat rondep yang mau kita pakai aku rasa cukup sekarang aku mau memperlihatin teman-teman di mana apa namanya rumput-rumput yang mau nanti mau disemprot ya rumput yang bakal disemprot nanti tuh ini lihat ya harap maklum ya karena aku habis nyuci jadi disini campur dengan cucian jadi nanti kalau misalnya siapa mau nyemprot mungkin kurang lebih cucian mau bakal diangkat dulu karena tadi udah disebutin nggak boleh kena pakaian ya petunjuk pemakaianan tadi nggak boleh kena pakaian kena kulit nggak boleh kena tempat untuk kita apa namanya kolam kalau ada kolam ya udah ayo langsung aja kita lihat rumputnya itu segi mama ya guys lihat diperhatikan di belakang rumah aku tuh tuh udah serut banget kan ya ngeri juga nanti kali aja ada ular ular kan bahaya kalau sampai dia masuk rumah raul akan paling seneng banget di tempat-tempat yang seperti ini ya kan guys tuh tuh serut makanya aku tuh mau suruh kasih abang ngekli emprot nanti guys nih tuh nah guys itu dia rumputnya nah pemandangan kayak yang ada di depan aku ini kalau andainya kita ubah jadi mini farm kan guys ya pastinya kan indahnya nipas dan dimata ya kan guys tuh aku di depan itu aku udah ada apa namanya tuh nanem satu tanaman yaitu tanaman tebu kapan-kapan ya kita tengok Alhamdulillah kayaknya tanamnya itu hidup karena alhamdulillah ya guys ya kalau nanem itu bahasanya orang tua-tua itu enggak panas tangannya gitu jadi kalau nanem tuh Insyaallah hidup kayak gitu guys ya nggak tahu juga sih tapi memang ada-ada sih orangnya ya guys ya kalau nanem itu apa namanya ya tuh kalau nanem itu tangannya katanya panas kalau dinanam selalu mati tanamannya nggak tahu itu fakta atau mitos ya guys tapi kalau mau kita percaya ya boleh nggak juga ya boleh ya udah segitu aja ya guys ya penampakan view dari kebun eh kebun rumput serut di belakang rumah yang bakal mau kita semprot nanti kita lanjut kalau abang udah siap siap capnya tuh lagi di cas guys karena kita pakai cap pakai cap atau alat semprot yang casan ya ya udah segitu aja guys tunggu ya sabar ya guys persiapan kita mau ngaduk mau campur obat dulu mau campur obat ronde dengan airnya ya guys disini kita pakai cap casan cap baterai ya guys jadi agak meringankan karena nanti nggak harus ngengkol-ngengkol tuh ini cap 16 liter guys jadi nanti kita pakai rondaknya itu cukup 5 tutup aja 5 tutup taktar 5 tutup aja yang pertama-tama guys kita masukin airnya dulu step pertama ya sudah penuh bih belum ngapa terus nih guys terus langkah yang selanjutnya kita tuangkan drawndapnya ke dalam tanki semprot ke dalam cap semprot ya guys bahasa kami gitu dua itu sebenarnya kalau rumputnya masih kecil nggak harus lima empat juga udah punah dia guys jadi pakai empat aja deh itu tadi bih bahaya itu di hmm kan ada airnya ya gitu nah supaya tercampur guys dan kita penuhin deh nah lihat guys beda kan ya kalau dia gak ada obatnya dengan gak ada obat udah siap mulai UTW ini guys kemudian kita gendong capnya guys wah lumayan merat tuh api pol-pol banget isinya 16 liter loh ya guys tuh cara gendong capnya itu kayak gitu ya kurang lebih ya guys ayo malu dengan badan yang sekar gak kuat ngangkat itu and aduh efek kuasa ini guys seremakin ya guys efek kuasa dan kayaknya apa namanya itu pagi-pagi gak sahur guys kasihannya tapi tetap strong dan semangat abangnya kerjonya ya Allah bang mana sih bang disyaret-syaret ditunjuk tuh bang nanti dulu pakaian aku angin dulu bentar ya tunggu ya aku nak pasang di itu juga guys terus kemudian kita langsung hidupkan capnya ya guys gimana juga tombol merah ada 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 disini di tombol merah oh ala cetekan mana mana ada ada cetekan merah disini sana aneh si ini bilang nanti apa kayak yang mau tangkat dulu yaudah guys langsung aja si abang udah siap capnya udah digendong tapi aku gak berani deket-deket guys jadi agak dari jauhan tuh si abang lagi nyemprot guys ayo lanjut kita lihat fokus ke abangunya nah gitu nih guys cara nyemprot ya guys kalau ini dari kejauhan merahin ya guys kameramennya ini dari jauh guys bubi jangan main-main obat itu nah guys saranku kita semua kalau kita mau nyemprot usahakan posisi cuaca lagi panas ya guys karena pas posisi cuaca panas obatnya itu langsung diseret sama si neremput santai coy santai enak banget enak banget ya sekarang dan canggih cap aja gak ngengko-ngengko lagi ternyata ternyata bener guys baunya itu menyengak sekali di hidung nih guys aku aja gak berani deketet kameranya ke abang itu guys kesimpratan semprot keteketan ini cokong abang dan ternyata ternyata Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.